Kalo Cindo Muslim, kalo gua lagi nongkrong, pasti gua ditanyiin, gerejanya dimana? Ah? Cindo Muslim, tau di negara kita agama minoritas, tapi kalo di keluarga kita jadi minoritas Oh! Kita Cindo Muslim, kalo kita gak pake kerudung, pasti orang-orang mirahnya kita non-Muslim Oh iya! Kita Cindo Muslim, agak susah ya kalo cari pasangan yang Cindo Muslim juga Toleransi yang berada di Indonesia itu, kalo kita lihat mereka punya toleransi sangat-sangat luar biasa Sangat-sangat tinggi guys Dengan amalan prinsip binika tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu Dengan prinsip Ada 2-3% orang Tionghoa yang memeluk agama Islam Guys, kalian tau gak sih? Kalo Cindo itu punya komunitas yang buat diskusi secara intelektual Namanya Forum Sinologi Indonesia Atau yang dikenal dengan FSI Nah, aku hadir di event yang membahas tentang Islam di kalangan Tionghoa Indonesia Nah, kalian inget gak guys? Di salah satu video viral aku, aku membahas tentang laksamana Cenghoa yang mana dia adalah Tionghoa Muslim Dan disini dibahas tentang kemampuan orang Tionghoa dalam beradaptasi Nah, seriotipenya kan interaksi budaya ada yang terpisah ya antara komunitas Tionghoa dan komunitas Muslim Disini dibahas nyatanya ada yang punya pandangan bahwa Chinese culture dan agama Islam itu tidak kontradik sama sekali In fact, 2-3% Tionghoa itu memeluk agama Islam Memeluk agama Islam Ada yang bukan Imlek, ada yang tidak oke Pembahasannya sampai tentang Chinese Muslim di Malaysia Karena kebetulan pembicaranya adalah seorang dokter dari Malaysia Ada sesi tanya-jawab juga dan banyak pers yang datang Oke, sekarang kita mau makan Begannya terbuka untuk umum dan dapat makanan gratis Make sure kalian daftar dulu supaya dapat seats-nya Thank you buat Dr. Hugh sama Dr. Johannes disini Dan buat teman-teman semua yang kepengen buat attend event FSI next time bisa langsung ke Instagram FSI aja Oke Kita Cindo Muslim, setahun dua kali pandang keuangan, pas Mimlek dan lebaran Oh Kita Cindo Muslim, of course kita pernah gak sengaja makan babi Kita Cindo Muslim, kalau di negara kita agama minoritas, tapi kalau di keluarga kita jadi minoritas Oh Kita Cindo Muslim, kalau kita gak pakai kerudung, pasti orang-orang miranya kita non-Muslim Oh ya Kita Cindo Muslim, agak susah ya kalau cari pasangan yang Cindo Muslim juga Kak, kalau Cindo yang lain kan harus nikah sama-sama Cindo Nah kalau kakak gimana? Sebenernya Cindo nikah sama Cindo itu kan tujuannya biar anaknya dapat marga Nah kalau aku sendiri sih, ya apa aja yang penting seagama gitu, gak harus Cindo juga Soalnya buat aku kan sekarang agama aku Islam ya Aku buat nyari Cindo yang Islam tuh susah banget Oh susah ya? Ya jarang gitu kan Jadi ya apa aja, mau Jawa, mau Batak, mau apapun itu, terserah 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 Pasti selalu ditanyain, mualafnya kenapa, hidayahnya gimana, ceritain dong Masjid penuasa Cina di Indonesia, mari kita bahas Mari kita bahas Tentang bergaya oriental dengan dominasi warna merah, hijau, dan kuning Yang biasa datang ke masjid pasti berasa kalau disini beda banget Ada karigrafi dalam urus Cina yang berisi tentang Asma Watusna atau nama-nama Allah Awalnya didirikan oleh Bapak Yusuf Anka Beliau dikenal ingin membangun seribu masjid Dan masjid ini merupakan masjid keempat yang akan diberi nama Bapak Alun Tapi pada saat pembangunan masjid, Menko Perekonomian Airangga Hartanto tertarik untuk mengaku sisinya Karena dulu beliau berjanji untuk membangun masjid untuk kedua orang tuanya Nama masjid ini diambil dari nama orang tua beliau, yaitu Ibu Hartini dan Al-Mahum Pak Hartanto Sastro Sunarto Menjadi Dientan, yang artinya pintu surga atau rumah Tuhan Asitektur masjid ini juga mempertahankan gaya oriental budaya Diongwa Menariknya, masjid di Indonesia juga banyak yang memiliki asitektur Cina Seperti masjid Cengho di Semarang, Masjid Blauser 2 Bandung, Masjid Citi Cercenah di Jogja Penyebaran Islam di Indonesia juga adalah hasil al-kulturasi budaya Sehingga beberapa masjid masih mempertahankan budaya lokalnya dalam asli turun Budaya lokalnya Perbaduan budaya dan agama ini jadi bukti kalau kita adalah bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi Yang terus kita pegang sampai hari ini Nah, siapa nih yang telah mampir ke masjid Dientang ini? Orang Cina berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Indonesia? Oke Yuk, mari kita bahas Al-Makum Bapak B.J. Habibie pernah berkata Agama Islam adalah hadiah terbesar bangsa Cina untuk Indonesia Salah satu buktinya adalah laksamana Cengho Salah satu orang yang paling berpengaruh menyebarkan Islam di seluruh Indonesia Beliau datang dari Cingga ke Indonesia dengan niat berdagang dan menyebarkan Islam di setiap daerah yang disinggahi Bahkan saking besarnya pengaruh beliau Banyak masjid Cengho yang didirikan di banyak daerah Di Semarang, Surabaya, Palembang, hingga Makassar Ada masjid Cengho Ada masjid Cengho Tapi itu kita bahas kapan-kapan Karena dibahas akan cukup panjang secaranya Yang menarik adalah bentuk atau tambur Di setiap masjid juga salah satu warisan Cengho untuk budaya Islam Nusantara Tadi abad ke-13 Bahasanya lancar hingga akhir Oh Sama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang namanya Cengho Terlahir dengan nama Ma San Pao Akhirnya kelenteng ini menggunakan namanya yang mana dalam Bialek Hokkien menjadi Sampokong atau yang artinya Goa San Pao Suku Cengho adalah suku Huy loh guys Biasanya kan kita dengarnya suku Han Suku Han Suku Han di Chang'ena gitu kan Ada suku Huy Suku Huy itu adalah suku Chinese yang Muslim guys Menurut kalian Cengho nya sendiri adalah Chinese Muslim Kenapa melakukan adat istiadat dan budayanya tetap Chinese Tetap Chinese Dan bisa bantu jawab Bacaan sholat ke pacar Cindo 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 Sebuah anak Allahumah Rukbana Wabinah kita Kau lho maksudnya Weh bisa ya guys ya Itu bener ya Oke coba sekali lagi deh Biar pada percaya nih Kalau bacaan duduk diantara dua sujud apa deh Hei bisa ya guys ya Aman ya Anak-anak muda PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Lagi baca Yasin dan tahlilan tiap minggu ya Oh Alhamdulillah Jujur gue gagal jadi Cindo Alasannya simpul Karena gue ngomong pake Alhamdulillah Kalau lagi bersyukur Assalamualaikum Koko Punten ye Di Komplek Abimadatek itu konsep na Mun Koko gagal jadi Cina Sanes karena Koko ngomong Alhamdulillah Karena di DG Loba Cina anu muslim Tapi karena Koko tebuga toko Mun tebuga toko Otomatis gagal jadi Cindo Karena ditanya Eh Koko orang Cina Tokonya dimana Tokonya dimana Cina tuh gak cocok jadi muslim Betul Mindsetnya beda Iya memang cocoknya jadi boy band Tapi lucunya ya Lucunya kalau seandainya kita Kita lihat Justru orang-orang Cina tuh Duluan muslim daripada orang-orang Indonesia Ya kan ya Makanya ada di tahun berapa ya 651 sudah ada masjid Di Guangzhou Sedangkan di Indonesia Masjid yang terdata paling awal Mungkin di Kalau di Jawa ya 1400an kan ya Masjid Demak ya 1400an Masjid Demak itu pun Sudah gak ada trace-nya lagi Karena dibuatnya dari kayu ya Tapi yang kalau kita lihat di Di Cina Ternyata dari tahun 651 Kita sudah bisa melihat trace Ada masjid disitu Kan sahabat yang langsung kesana Ada Ada sedikit Ini sih Debatable Karena ketika saya kesana langsung Guru Disitu saya mendapatkan Ternyata disitu bukan Sa'at bin Abi Wakos Tapi namanya Abi Wakos Jadi kalau Sa'at Beberapa referensi yang kita dapatkan Harusnya meninggalnya kan Di daerah Syam ya Tapi kalau misalnya Abi Wakos Nah itu ada makamnya disana Yang jelas pasti ada pendakwah disana Karena Dakwah disana tuh Memang sudah dari tahun Ya abad ke-7 lah Tahun 600an ya Gira-gira Kan kalau masjidnya berdiri 651 Gak mungkin dakwahnya dimulai Dari 650 kan gitu Oke guys demikianlah sebentar tadi Beberapa video kompilasi Dari sumber TikTok Mengenai etnis Tionghoi Yang beragama Islam Yang berada di Indonesia Pelbagai cerita Dan ini menambahkan edukasi ya Buat diri Uncle Kerana ia bisa memberikan Tambahan pengetahuan juga Buat kita Bahawa sejarah Islam Yang berada di Indonesia itu Memang sejarahnya Sangat-sangat panjang ya Dengan adanya video seperti ini Kita bisa mendapatkan Kesempatan Untuk mengetahui lebih lanjut Mengenai sejarah Etnis Tionghoi Yang beragama Islam Itu yang paling penting lah guys ya Walaubagaimanapun Kalau kita lihat Dari sudut toleransi Yang berada di Indonesia itu Kalau kita lihat Mereka punya toleransi Sangat-sangat luar biasa Sangat-sangat tinggi guys Dengan amalan prinsip Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu Dengan prinsip Yaitu toleransi yang begitu Sangat-sangat tinggi guys Jadi ini adalah hal-hal yang perlu Kita jadikan sebagai satu Pelajaran juga Justru itu Kita harus Melihat bahawa Keupayaan Kehidupan Kebersamaan Yang berada di Indonesia itu Harus Dicontohi Karena Kita bisa Mendapatkan kebahagiaan Walaupun kita berbeda-beda Tetapi kita dapat Hidup Bersama-sama Dalam keadaan yang Berbeda-beda Jadi ini adalah Hal yang sangat unik Yang berada di Indonesia Jadi guys Itu adalah sebagai satu sejarah Buat kita semua Pengetahuan buat kita semua Agar kita bisa tahu Sejarah ini Bahawa bukan setakat Agama lain Seperti agama Kristian Agama Buddha Hindu dan sebagainya Tetapi agama Islam juga Membawa peranan Membawa peran yang sangat signifikan Penyebaran Dakwah Yang berada di Indonesia Semoga saja Dengan adanya Pengetahuan seperti ini Kita bisa mendapatkan Pengetahuan Dan kita lihat juga Bukan setakat etnis Tionghoa yang bukan Beragama Islam Saya lihat juga Di dalam media sosial Sosmed dan sebagainya Mereka bisa Mengucapkan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Jadi itu adalah Beberapa Hal yang Saya lihat Kerana mereka Berada di lingkungan Jadi bila berada di lingkungan Dan sebagainya Mereka bisa Beradaptasi Dan mempelajari Sesuatu hal Kepada Di antara mereka Sesamalah Jadi apapun Itu adalah hal yang sangat menarik Dan sangat untuk Kita bisa Mendapat tahu Bahawa Nampaknya Kekayaan Yang berada di Indonesia Dari segi toleransi Dan sebagainya itu Sangat-sangat Tinggi Dan sangat-sangat Untuk dijadikan Sebagai satu panduan Dan juga Kebersamaan Dalam kehidupan Yang berada di Indonesia Jadi guys Menurut kalian bagaimana Silahkan tulis di ruangan Kolom komentar guys Insya Allah kita akan Bisa ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah